Berikut ini adalah video tutorial tentang cara membuat atau mentetak poster di laptop. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat poster seperti yang tampil di layar monitor di sini pada laptop dan menggunakan printer Canon. Nah, untuk membuat poster di laptop, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasi terbuka, di sini kita lakukan pengaturan kertas terlebih dahulu. Silahkan buka menu Back Layout. Kemudian, silahkan pilih menu Size. Nah, di sini saya menggunakan kertas ukuran A4. Selanjutnya, untuk bagian orientasi kertas atau posisi kertas, di sini saya menggunakan landscape atau mendatar. Nah, akan saya perbesar. Selanjutnya, di sini kita beri teks. Untuk memasukkan teks, di sini saya menggunakan WordArt. Klik menu Insert. Kemudian, di sini pada bagian Group Text, kita pilih menu WordArt. Nah, di sini saya menggunakan untuk bagian yang pertama. Bapak-Ibu, silahkan menggunakan pilihan jenis lain agar tampilannya lebih menarik. Nah, di sini misalkan saya akan membuat sebuah poster, yaitu area wajib pakai masker. Apabila sudah membuat atau menulis tag, di sini kita bisa memilih jenis font, untuk ukuran font, kemudian untuk pilihan tebal dan miring. Apabila sudah, klik tombol OK. Nah, selanjutnya di sini saya taruh teks tersebut di area bagian atas. Nah, kenapa saya memilih teks yang sederhana? Karena di sini nanti ketika menggunakan printer, untuk cut rate bagian warna ada masalah. Jadi, saya menggunakan yang biasa dan teksnya saya beri warna hitam. Nah, selanjutnya agar lebih menarik, di sini saya masukkan sebuah gambar. Untuk memasukkan gambar, caranya klik menu Insert, kemudian pilih Picture. Nah, silahkan tentukan lokasi tempat menyimpan gambar. Nah, di sini saya memiliki sebuah gambar. Contoh, di sini ada orang menggunakan masker. Nah, kita atur posisinya di bagian bawah. Selanjutnya, kita beri bingkai pada area tersebut. Nah, untuk memberi bingkai atau border, caranya kita pilih menu Back Layout. Selanjutnya, pada bagian grup Back Background, di sini kita pilih Back Border. Nah, kemudian di bagian bawah terdapat pilihan Art. Nah, di sini adalah border yang bisa kita gunakan. Nah, agar lebih bagus di sini, teman-teman bisa mengatur untuk besar dan kecilnya border atau bingkai. Dengan cara klik tombol tanda panah ke atas untuk menambah, atau tanda panah ke bawah untuk mengurangi. Apabila sudah, klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita lakukan proses pencetakan. Nah, ini adalah bagian penting untuk membuat poster menggunakan printer Canon. Langkah-langkah untuk mencetak caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih menu Office Button. Kemudian kita pilih menu Print. Atau teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi antara tombol Control dan huruf P dipencet secara bersama-sama. Nah, selanjutnya, apabila menu konfigurasi Print sudah terbuka, di sini kita pilih menu Property. Kemudian kita pilih menu Pack Setup. Nah, selanjutnya di bagian menu Pack Layout, di bawah di sini, di sini kita geser ke kanan. Nah, di sini terdapat untuk pilihan mencetak poster. Nah, apabila teman-teman menggunakan printer jenis lain, teman-teman silakan mencari di bagian pengaturan tab tertentu. Selanjutnya, di sini saya ingin mencetak poster dengan ukuran 2x kertas A4. Nah, di sini terdapat untuk pilihan 4x 4 untuk kertas A4. Nah, cara untuk menggantinya, kita pilih menu Specific pada bagian di sini. Nah, di sini pada bagian atas terdapat pilihan Divided Into. Nah, di sini kita pilih yang paling atas sendiri yaitu 2. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor di sini, ketika nanti kita mencetak, Nah, nanti lembar kerja yang kita buat akan dicetak menjadi 2 bagian. Kemudian di sini tinggal kita pilih, klik OK. Selanjutnya, klik tombol OK sekali lagi. Nah, kita pasang kertasnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan 2 kertas ukuran A4. Apabila sudah menyiapkan kertas, printer sudah on, kemudian di bagian monitor di sini kita tinggal klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu proses mencetak. Nah, di sini muncul pesan, karena di sini saya hanya menggunakan gadget yang berwarna hitam saja, maka muncul pesan seperti yang tampil pada layar monitor. Klik tombol OK. Nah, ini adalah untuk bagian pertama. Sudah selesai, kemudian kita tinggal menunggu pada bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua juga sudah selesai, teman-teman bisa memperhatikan di sini, pada bagian atas di sini. Nah, di bagian atas di sini terdapat sebuah garis, kemudian di bagian bawah juga terdapat sebuah garis. Ini adalah area yang akan kita potong, kemudian akan kita sambung dengan pada bagian yang selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat sebuah garis, pada bagian atas juga terdapat sebuah garis. Nah, jadi nanti apabila sudah terpotong, kemudian kita tempel, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, untuk poster yang saya buat, di sini terdapat garis putih, pada bagian gambar di tengah di sini. Ini dikarenakan ketika saya menempel kurang rapi atau potongannya kurang tepat. Nah, demikian tutorial tentang cara membuat poster dan mencetak poster di laptop menggunakan printer Canon AP2770. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak-Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Sobat OBS, saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!